Bersama, channel Aknap Tarabel, jangan lupa share, subscribe, like, komen, oke Lutung Kasarung adalah cerita rakyat yang berasal dari masyarakat Sunda di Jawa Barat Kisah ini menceritakan tentang seorang panggilan yang dikutuk menjadi lutung atau sejenis kerak Olah dewa-dewa sebagai bagian dari ujian karena telah menghina seorang wanita yang akan dijodohkan dengannya Kutukan itu akan hilang bila sang pangeran menemukan sosok cinta sejatinya yang tidak memandang rupa Oh panggilanku Sudah cukup, hari ini adalah resahirku melajang Besok, aku akan dijodohkan dengan seorang putri dari wilayah... Ah, entahlah, dari mana? Intinya, jaga diri kalian baik-baik Ini dia jodohnya Ini prank ya? Ini, pasal dia jodohku sih? Kalian gak bisa lihat apa? Mukanya sih kayak monyet Berarti pangeran gak mau nikah sama aku Apa? Kamu bilang apa tadi? Nikah sama kamu? Mikir dong Ya enggak lah Ya kan, aku nikah sama orang kayak monyet Oke Guru Minda Ternyata rupamu tak senaras dengan sifatmu Aku akan kutuk rupamu menjadi seburuk sifatmu itu Paya Rupu Minda Telah datang melalui ujian Dewa kemungkinan Banyak besar Bilangan dengan seorang putri dari wilayah Sejati yang tidak pernah berubah 5 tahun kemudian di Kerajaan Pasir Batam Selamat datang sumaya Di kompetisi kecantikan Kerajaan Pasir Batam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Putri-putriku cantik sekali! Terima kasih papa Oh ya iya wah cantik gini papanya aja dan tentu karismatik lagi Gak gak po Aku jujur loh pa Oh kamu ngomong gini Vakti untuk menang kan? Aku gak kayak gitu orangnya Tapi siapa yang menampak? Aduh papa bingung nih siapa ya? Pusing Papa duduk aja dulu Papa harus pikir yang tenang Supaya pikiran papa jadi jernih Udah gak bisa ngejilat deh lo Udah gak bisa ngejilat deh lo Loh kok jadi aku yang ngejilat? Kan dari tadi kamu yang ngejilat Supaya lo berarti lo gak setuju Pak liat pak Purbasari gak setuju kalo papa ganteng Purbasari Gak gitu pak Maksud purbasari gak kayak gitu Papa harus betul betul mikirin Siapa yang layak untuk mendapatkan posisi tersebut Kan tanggung jawabnya besar juga pak Ah bener-bener Hadiahnya gak main-main kan? Hadiahnya adalah kerajaan ini Dan tahta kerajaan ini akan diwariskan para ratu Bila diriku sudah meninggal Eh pak Kalau bisa yang kepilih terus nanti jadi ratu Tiba-tiba mukanya jadi jelen Gimana? Kok bisa jadi jelen Ya gendut kek jerawatan kek Kan bisa aja Gak boleh dong ya Oke Tentu pak Oke Sudah tiba saatnya Raja mengumumkan siapa yang akan menjadi ratu dari kerajaan Pasir Batam Saya persilahkan kepada raja untuk mengumumkan siapa yang akan menjadi ratu Oke Saya umumkan kepada rakyat yang akan menjadi ratu kerajaan ini Yang sudah saya pikirkan secara dalam tanpa adanya nepotisme dan juga gratifikasi Dan dia adalah Purbasari Selamat kepada Purbasari Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati 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 kucat hehehe woi yang bener mah ditanyain baik-baik udah dasar jadinya lu bisa bantu gue kagak eh asal lu tau ya gue ini anaknya yang ditapak agung baru terhormat harusnya tunduk sama gue show some respect lah nah iya gue punya ketemu dan jatapak abu ya coba aja ketemu dekat ketil nah iya harusnya tunduk sopankah begitu sama putri raja tata agung melutut sana minta maaf ini awai aku melutut tidak akan yoh ramuan ini pastikan perubahasari minum minimal kira-kira setelah potong hmm hmm terus setelah perubahasari minum emangnya kenapa ya tunggu ya tunggu saja perubahasari pasti akan dikusir dari kajak dan di asingkan hehehe dia akan menjadi gadis buruk rumpah dan wess pake eh melutut oh ya bener ya i nah gitu kek dari tadi wih maafin ya i pengumuman 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 dikarenakan perubahasari terkena penyakit kulit maka maka terputus sendiri dikaren kembali dan tidak ada siapa-siapa sendiri yang telah ada hitam gelap kulit aku aku tidak tahu semua apa yang itu yang itu hai ah ah muka kamu kenapa panjang deh ceritanya eh muka kamu kenapa tapi kamu bisa bicara seperti manusia ya hmm panjang deh ceritanya hmm kamu gak ngapain hmm gak ada hmm gak ada sudah sih ini semua ya iya sama eh kalau gitu gimana kalau kita cerita panjang aja kalau gitu gimana kalau kita cerita yang tahu nanti cerita bener ya namaku lutung kasar monyet sakti monyet besar penguasa dan berlantara memulai menjadi pekat bang oh huh namaku berdasarnya ketaku aslinya gak gini kok hmm kakak aku selaku jauh kesini woi jauh banget ya kakakak ini ya ya gitu deh woi berapa kakakaknya musik ini karena seharusnya aku jadi ratu wah kamu putri ya iya aku adalah anak kedua raja wah putri terus datang kemudiannya oh iya kamu anak kedua raja ya kok bisa jadi ratu iya bapak aku yang aku buat jadi ratu karena bapak aku itu badai saya badai bisa ikutkan wah biasanya aku mengenang tapi kakakku buat aku kayak gini hmm emang kenal kan ya buat aku baru rupa kayak gini hmm hmm kamu datang kain-kain aja hmm terimakasih iya meskipun kamu sakit pilih tapi tetap kain-kain tapi kamu gak bisa kayak gini terus kalau kayak gini terus kalau kayak gini terus gimana caranya kembalikan kerajaan hmm kamu kamu tiba-tiba berbegitu iya aku bilang sesuatu dari orang anak gitu kan terus rasanya juga ada terus tiba-tiba segitu kayak gini kalau gitu tiba-tiba cuma satu yaitu pakai skimpel iya tapi kan skimpel aku didik kerajaan iya enggak maksud aku kamu pakai skimpel aku hah kamu udah skimpel kan iya dong aku kan boleh berhebo dijamin siu macamnya ketemu sama aku oke oke aku mau ayo kamu dan dan yang prima mandi ayo setuju tujuh rupa pakai kamu guna kenangan kamu kan cantik tiada duanya berbasari purbasari purbasari tuan putri cantik bersedih purbasari 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 cantikmu akan kembali aku berjanji tim sikir tak tahu tak meman Aku mendukung untuk menjadi ratu terbaik di negeri ini Kondisi listan raja, raja sedang sakit-sakitan dan perbaralam melacuhkan itu suhu Karena sikap acu itu, raja memerintahkan kepada perbaralam untuk mengirimkan surat kepada Purbasari Siapa tahu di hutan sana Purbasari bertemu dengan seseorang Duh, papa ngapain sih tibet-tibet bikin acara, undang-undang orang lagi Itu karena apa? Kesel sama kamu nak, jadinya papa kawatir sama kamu Eh, pabasai... Tung-tung, aku baru dapet surat dari kerajaan Wah, canggih banget ya kerajaan kamu Bisa ngomongin surat sampai ke teman-teman kayak gini Iya, iya, soalnya menempatin mereka tuh ya canggih banget gitu Matanya kayak krisis-kris gitu kan Abis itu, mereka itu bisa hafal-hafalnya kita terus berani ke jalan kayak Wush, iya gitu deh, indinya canggih banget Hmm, apa kata mereka? Aku disuruh ikut sayang Mbak Arya Adikku tampalan pasangan, aku versus kakak aku Hmm, kamu udah punya pasangan? Enggak sih, aku kan jomblo Eh, Tung-tung, kamu kenal seseorang gitu enggak? Hmm, enggak Eh, Tung-tung, kamu kok kayak sedih gitu sih? Enggak kok, enggak, 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 enggak Emang gini Aku mau dapet Oh iya, jadi gimana itu kakak kamu? Sebetulnya aku males buat adik tampang-adik tampang gitu Ya udah, berarti kamu gak usah datang aja Tapi, aku tangan papa aku Hmm, ya udah deh Aku bakal ikut kamu ke istana Perjadian kamu dari kakak kamu Siapa paham, nanti di jalan kamu Ketemu jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh Hmm, tapi mula cuma enggak papa Kan, tidak ada kamu yang jadain aku Selamat datang di kompetisi adik ketampangan Tunggawan Di sisi kanan ada purba larak dengan Tunggawannya Indra Jaya Dan di sisi kiri kita punya purba salih dan Eh, dan Sendirian Sebenernya kamu tahu Ini kompetisi apa? Aku harus ini bukan untuk kompetisi Tapi untuk kejemahan papa Ya, Emra Jumbo sama aku jumbo aja Ya, yang sama aku jumbo Hmm, berarti makamah itu kompetisi Bagus deh Berarti, berada kompetisi Yeay, yeay Omkanya pengantik Semoga tetap berlaku Oke semua terima kasih semuanya Baga-baga, bikinnya ada di sebelah sini Udah Buker, bubar, bubar, bubar Buker, bubar, bubar Mama, mama, mama semua Buker, sari Bagaimana kondisi mama sekarang ini Bapak 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 gak diurusin ya Sama kondisi mama Aduh Tua Sakit Terus mati Itu proses alami setiap manusia, pak Udah lah Bapak Kau sedih lelapan Tapi bukan berarti gak diurusin Papa Papa yang tenang ya Papa denger di sini aja Papa gak usah melatir Mulai hari ini Purbasari ada di sini Dan akan merawat Papa Purbasari pastiin Akan merawat Papa setelah hati Purbasari Purbasari Maafkan Papa Karena terlalu terbutakan oleh kisi dan egois Sehingga tidak bisa melihat siapa yang harus disungguh dan peduli pada Papa Sudah, pak Purbasari sudah ikhlas Purbasari di sini Untuk Papa Purbasari Saya mau ngomong sama kamu Bahwa Yang akan menuruskan hidup ini Adalah Ratu Purbasari Oke That's fine Berlatih no jutsu Tunggu Tunggu Gak beri Gak What? Eh Purbasari Lo punya panggilan sayang Buat si lutung itu Hah Apa sih? Oh What a pity Jangan bilang Si lutung itu Pacar lo Hahaha Woy Yang bener raja kali Tak emas sama Lo punya raja monyet Gila ya lo Eh Mungkin dia gak sedenteng pacarmu Tapi Dia itu Hatinya baik Gatel lo Yang isinya cuman dendam Denkik Dan ini terus Ini beauty men Hehehe Tau gak sih Arti dari cinta monyet Bukan berarti lo harus pacaran Dan cinta sama monyet beneran Tau Lepas Hehehe Mau bagu 2 Tapi Kena Lapu Oke, maka dari itu saya akan ngomongkah Sudah cukup pak, Purba Sari gak mau ada kompetisi kayak gini lagi Kita semua itu cantik, kita semua itu ganteng Asal kita punya hati yang baik Purba Laram, kamu tuh cantik Tapi, dengerin dulu Tapi, orang-orang gak bisa melihat kecantikan kamu karena hati kamu busuk Makanya, harus punya inner beauty Tesan moral yang dapat kita petik dari kisah Lutun Kasaru yang kami kemas dengan setuhan humoris ini adalah Yang pertama, jangan rapihkan penampilan Terkadang, penampilan yang biasa saja menyimpan kekuatan yang luar biasa Seperti Lutun Kasaru yang tampak sepele tapi bisa jadi penyelamat Yang kedua, kebaikan akan membawa kebaikan Lutun Kasaru Membantu Putri Purba Sari Dan hasilnya Bukan hanya cinta Tapi juga Cinta dari rakyat Jadi, kalau kamu berbagi makanan Jadi, kamu akan mendapatkan teman baru Yang siap menghiburmu saat kamu makan Yang keempat, tidak ada yang sempurna Semua karakter disini Memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing Yang keempat, kebaikan hati Tindakan baik dan niat tulus Seperti membantu orang lain Akan mendapatkan balasan yang setimpal Yang kelima, kecantikan sejati Kecantikan tidak hanya terlihat dari fisik Tetapi juga pada hati dan ahlak seseorang Yang keenam, kehormatan dari martabat Menghadapi tantangan dengan keberanian Dan menjaga kehormatan diri Adalah nilai yang sangat penting Dengan merenungkan nilai-nilai ini Kita dapat melembangkan karakter yang lebih baik Dan menghadapi kehidupan yang lebih bijaksana Kisah Lutung Kasaro Bukan hanya cerita rakyat Tetapi juga sebagai sumber inspirasi Bagi siapa saja yang ingin menjadi pribadi yang lebih baik Saya Dilbasari Pamit undur diri Saya Purwara Pamit undur diri Saya Pangeran Lutung Kasaro Pamit undur diri Saya Indrajaya Pamit undur diri Saya Dewi Pamit undur diri Saya Penyihir Pamit undur diri Saya Dayang Pamit undur diri Saya sebagai MC Pamit undur diri Spencer Amin Assalamuala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bali 꼬ap Kamit Di